Layanan skema murur dan layanan tanazul pada tahun 2024 memberikan dampak positif bagi jemaah haji terutama di dalam bidang kesehatan. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jemaah haji yang dirawat setelah puncak haji di Armuzna dan Mina juga berkurangnya secara signifikan jumlah jemaah haji yang meninggal. Kepada rumah haji yang akan berlangkap pada tahun 2025 terutama para ramsia penjadang disabilitas yang menggunakan kursi roda dan lem bersihku tinggi disarankan untuk ikut program layanan skema murur dan tanazul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayang kita, channel yang memberikan pencerahan, channel yang memberikan informasi-informasi terutama yang menyekut dengan permasalahan haji baik itu di tanah air maupun itu di Arab Saudi. Pertemuan kita kali ini akan mengangkat tema tentang pelayanan skema murur dan pelayanan tanazul. Topik yang kita angkat adalah skema murur atau pelayanan skema murur dan tanazul kembali diterapkan pada musim haji tahun 2025 atau pada tahun 1445an hijriyah yang akan datang. Saudaraku, sengaja kami angkat topik ini karena pada pelaksanaan haji pada tahun 2024, pemerintah publik Indonesia dalam hal ini adalah kemenat menerapkan pelayanan skema murur dan pelayanan tanazul. Salah pada pelaksanaan haji tahun 2024 yang lalu. Hasil dari penerapan pelayanan skema murur dan pelayanan tanazul ini sudah memberikan dampak positif terutama kepada kesehatan jamaah atau kepada sebagian dari jamaah Indonesia. Ada pun yang memberikan dampak yang dimaksud di sini adalah dampak kesehatan. Indikatornya bisa kita lihat bahwa pada pelaksanaan haji tahun 2024 yang lalu. Dengan penerapan pelayanan skema murur dan skema tanazul itu memperlihatkan bahwa jamaah haji kita yang dirawat sangat sedikit jika dibandingkan dengan pada tahun 2023. Begitu juga dengan kematian jamaah juga berkurang sangat signifikan jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada tahun 2023 dengan tidak menerapkan pelayanan skema murur dan pelayanan tanazul. Pelayanan tanazul yang diterapkan oleh jamaah haji Indonesia dalam hal ini adalah kemenang menerapkannya sudah mendapat kesan positif dari pemerintah Arab Saudi. Bahkan ketika itu Arab Saudi meminta kepada pemerintah Indonesia kalau bisa 120 orang dari 210 jamaah haji Indonesia yang berangkat ke melaksanaan ibadah haji itu kalau bisa diskema mururkan dan ditanazulkan. Namun dalam hal ini dengan pertimbangan sangat menolong pemerintah Republik Indonesia terutama Kemenak RI akan menerapkan kembali skema murur tersebut secara bertahap dan secara tidak secara serta merta. Artinya ke depan juga diterapkan skema murur dan tanazul dan depan selanjutnya dan tahun-tahun selanjutnya juga akan diterapkan skema murur. Saudaraku yang dimaksud dengan layanan skema murur ini adalah bus yang mengangkut jamaah haji dari Arabah tidak berhenti di Musdalifah dan bus hanya melintasi di Musdalifah tanpa jamaah harus turun dari bus dan lanjut ke Minah. Sedangkan layanan tanazul diberlakukan pada sangat jamaah tinggal di Minah setelah bukuk di Arabah dan melintas di Musdalifah. Jamaah melakukan mabit sekadigus melontar jumrah di Minah. Sebagian dari jamaah dengan pengaturan sedemikian rupa tidak menginap dalam tenda di Minah tetapi mereka menginap di hotel tanpa meninggalkan kewajiban melontar jumrah. Baiklah saudaraku agar jelas uraiannya secara lengkap Anda silakan menonton video ini sampai selesai jangan di skip karena video ini adalah merupakan satu kesatuan yang utuh jika Anda skip kami khawatir Anda bisa gagal paham di dalam skema murur dan tanazul yang kami sajikan di video ini. Oke saudaraku selamat menonton. Saudaraku tahun 2025 penerapan skema murur dan tanazul dilanjutkan. Latar belakang dilanjutkannya skema murur dan tanazul ini adalah yang pertama setiap tahun kepadatan haji semakin meningkat. Yang kedua selalu menjadi masalah secara musiman. Pada tahun 2025 jamaah haji lansia diperkirakan masih banyak termasuk juga penyandang disabilitas ditambah kepadatan dan sempitnya ruang gerak dan semua itu berpotensi meningkatnya resiko kesehatan. Selanjutnya adalah menjawab harapan pemerintah Arab Saudi di mana pemerintah Arab Saudi menginginkan separoh jamaah haji Indonesia atau sekitar 120 ribuan mengikuti skema murur. Namun kemenak memutuskan untuk menjalankan secara bertahap. Direktur Bina Haji Kemenak Arsyad mengatakan bahwa tahun ini skema murur dilakukan secara terbatas khususnya jamaah haji berkategori lanjut usia, bersiko tinggi, pengguna arkos ruda, dan jamaah pendamping. Dilakukan skema murur dan tanazur ini adalah diperkuat oleh Fatwa Masjid Tahrir PP Muhammadiyah memberi solusi. Salah satu solusi yang diusulkan Muhammadiyah adalah untuk mengatasi masalah kepadatan adalah dengan skema murur di Musdalifah. Skema ini dirancang untuk menginimalisir potensi risiko bagi jamaah yang rentan. Dan setelah wukum di Arapah, jamaah akan melakukan murur di Musdalifah dengan cara melintasi lokasi tersebut tanpa turun dari bus. Mereka tetap berada di dalam bus selama perjalanan ke Musdalifah dan kemudian bus akan membawa mereka langsung ke Minah. Saklegus juga akan mengurangi kepadatan di Musdalifah. Sadaraku, urainya adalah jamaah haji yang melintasi Musdalifah setelah tengah malam meskipun hanya sebentar telah memenuhi kriteria dan syarat mabit. Sehingga mabitnya sah dan tidak terkena dam isaah dan pandangan ini dirasarkan pada prinsip tasyair atau kemudahan di dalam kaedah hukum. Dikatakan bahwa jika sesuatu itu dirasakan sulit. Untuk itu dasar hukumnya adalah yang mudah. Jika terjadi uzur syari seperti kemacetan atau kondisi darurat yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan mabit, maka murur menjadi ruksah atau keringanan tanpa membedakan waktu awal atau tengah malam dan jamaah tidak dikenakan dam isaah. Sedangkan Tan Nazul ke hotel ketika di Minah, ketentuan murur juga bisa berlaku untuk Tan Nazul. Setelah melutar jumrah akabah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji meninggalkan tenda dan menuju hotel mereka di Makkah. Dan Tan Nazul diberlakukan pada saat jamaah tinggal di Minah setelah wukuf di Arafah dan melintas di Musdalifah, jamaah melakukan mabit sekaligus melontar jumrah di Minah. Dan sebagian jamaah dengan pengaturan yang semika rupa menginap, tidak menginap di tenda Minah, tetapi mereka menginap di hotel tanpa meninggalkan kewajiban melontar jumrah. Skema tersebut memungkinkan dilakukan jamaah yang berlokasi hotelnya tidak jauh dari lokasi melontar jumrah, terutama jamaah yang menginap di kawasan Sisah dan Raudah. Saudaraku, selanjutnya mari kita lihat dalil-dalil dari Tan Nazul ini. Bagi jamaah yang memiliki unsur sahih seperti jamaah haji risiko tinggi, mereka dapat melaksanakan Tan Nazul sesuai dengan skema yang ditetapkan. Yang diangkat dalam fatwa ini adalah mencakup situasi di mana upaya memenuhi syarat-syarat ibadah secara normal dapat menimbulkan bahaya atau kesulitan yang signifikan bagi jamaah. Dan penerapan skema murur dan Tan Nazul, skema murur dan Tan Nazul mulai diterakkan pada tahun 2024 dan insya Allah akan diterakkan juga pada tahun 2025 ini atau 1.400.000 hijriah. Pada tahun 2024, penerapan skema murur hanya terbatas pada jamaah dan zia, disabilitas, jamaah dengan beresiko tinggi. Dan pada tahun 2025 akan lebih dikembangkan. Insya Allah. Saudara-saudara, dampak positif skema murur bagi kesehatan jamaah haji, yaitu Kapus Pen Skemen Kas Lili Mahadrero mengatakan dari kesehatan, dilihat dari sisi kesehatan, murur memberikan kontribusi yang positif. Tahun 2024 setelah safari wukum, semua jamaah bisa masuk ke ruang perawatan, bahkan masuk masih ada cisa tempat tidur. Namun pada tahun 2023 setelah safari wukum, banyak jamaah yang kekelelahan, yang sakit, sehingga harus dirawat hingga meluber ke halaman klobi. Dampak positif lainnya skema murur adalah, murur memungkinkan jamaah haji menghemat waktu ketika mabit atau bermalam di Musdalifah dengan cara melintas, sehingga mereka dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk beristirahat. Diminah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!